Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan admin belajar CorelDRAW Indonesia ya Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan tutorial Cara mengukur objek panjang dan pendek objek Yang kita buat di CorelDRAW secara otomatis ya Pernah gak sih kita kepikiran misalkan kita membuat objek seperti ini Misalkan ya misalkan kita bikin objek seperti ini Nah kalian pernah kepikiran gak untuk berapa sih panjangnya ini berapa Terus yang ke bawah ini berapa alasnya berapa tingginya berapa Kayak gitu gak Nah admin punya tips atau cara yang paling mudah Kita gunakan ini ya Parallel Dimension Dengan ini kita bisa memunculkan ini panjangnya berapa Nanti tingginya berapa kayak gitu Oh iya namun perlu kalian ingat ya Cara yang admin sampaikan ini tidak cocok Untuk mengukur berapa panjang cinta mantan kepada kita ya Mueh Nah ini cocoknya untuk mengukur objek ya Bukan mengukur panjang atau pendeknya Seberapa panjang atau seberapa pendek cinta mantan kepada kita Bercanda ya Sekali-kali lah bercanda kita Oke Kalian pilih Parallel Dimension Klik disini sampai ada tulisan node ya Ini Klik disini sampai ada tulisan node Klik dan drag kesini sampai ada tulisan node juga Lepaskan Kemudian tarik ke atas Nah Kemudian Lepaskan Nah Ini adalah ukurannya ya Berarti panjangnya sekitar 4 cm 39,37 mm Kalian juga bisa menggantinya menjadi satuan cm, mm atau yang lainnya ya Oke Kayak gini Nah Untuk kebawahnya juga sama Kita gunakan Parallel Dimension Sampai ada tulisan node Tarik ke bawah Ada tulisan node Lepaskan Sampai ada tulisan node Klik Lepaskan Kemudian Nah Kita Kita lepaskan Nanti Kayak gini Nah Baru Kalau kita ingin mengunculkan angkanya Baru kita tekan klik Link Nah Seperti ini Berarti ini sekitar 9 cm 9,6 cm ya Misalkan lagi Kita bikin objeknya segitiga Kita bikin segitiga ya Gini Nah segitiga Nah kita ukur Alas dan tingginya ya Dengan Parallel Dimension tadi Sampai ada tulisan node Klik Drag Sampai ada tulisan node Klik Sampai ada tulisan node Klik Drag Sini Nah Lepaskan Lepaskan Oke Klik lagi Pasca Nah Kalian juga bisa Misalkan Kita bikin Berarti yang tak beraturan Seperti ini Misalkan Nah Nah Kita Cari tahu Berapa panjangnya Yang ini kesini Berapa yang ini kesini Berapa yang dari sini kesini Berapa yang dari sini kesini Nah Gimana mudah Demikian ya Untuk tips Atau tutorial kali ini Semoga bermanfaat ya Sekian Untuk video kali ini Jika dirasa ada manfaatnya Tekan tombol like Subscribe Dan bagikan Ke media sosial Kesayangan kalian Tapi jika kurang bermanfaat Kalian bisa menekan tombol di select Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh